diketahui limas beraturan T ABC dengan panjang rusuk alas adalah 12 cm rusuk tegaknya 15 cm nah garis TP adalah garis tinggi segitiga TAB yang ditanyakan tan alpha sudut dari TP dan AC ini karena alasnya adalah sitiga beraturan ini ini alasnya dalam namanya ABC ini adalah T T rusuk tegaknya 15 cm dan alasnya adalah 12 cm yang pertama kita buat garis peki sejajar AC maka sudut antara TP dan AC sama dengan sudut antara TP dan peki karena ATB sama kaki maka AP sama dengan PB yaitu 6 cm ya AP sama dengan PB yaitu I 6 cm ya jadi kita buat garis I T antara B ini disini P kemudian T ke ini PC nah ini adalah Ki selanjutnya hitung panjang peki dengan kesebangunan nah peki sejajar dengan AC maka ketika PP sebangunan dengan ABC maka mencari peki adalah perbandingannya adalah peki per AC sama dengan BP per AP dikali AC kita masukkan nilainya BP adalah 6 per 12 AC nya adalah 12 jadi hasilnya adalah 6 cm ya peki nah sekarang mencari PT dengan Pitagoras yaitu berarti akar dari TA kuadrat miring dikurangi AP kuadrat dikurangi AP kuadrat nah TA nya adalah panjangnya adalah 15 kuadrat dikurangi AP nya adalah 6 kuadrat berarti sinyalnya adalah 225 dikurangi 36 yaitu akar 189 ya nah sekarang mencari nilai tangan oke yaitu buat proyeksi T pada peki yaitu T aksen pada peki ya hitung panjang T T aksen dengan rumus Pitagoras kemudian hitung nilai tangan sudut TP T aksen jadi ini kesini ketengah-tengahnya kalau digambarkan segitiga seperti ini ini adalah T P I jadi ini disini T aksennya disini adalah 3 akar 21 yaitu tadi hasil dari akar 189 yaitu 3 akar 21 ya kemudian PT ini adalah 3 PT aksen nah sekarang kita mencari T T aksen dengan Pitagoras berarti yaitu T P kuadrat dikurangi PT kuadrat ya PT aksen maaf PT aksen berarti T P kuadrat yaitu 3 akar 21 kuadrat dikurangi 3 kuadrat hasilnya adalah ini kan 189 dikurangi 9 yaitu akar 180 t aksennya berarti adalah 6 akar 5 karena 36 kali 5 kan 180 nah selanjutnya kita mencari Tannya yaitu untuk mencari TAN yaitu kan rumusnya adalah TAN depan dibagi samping depannya adalah berarti adalah 6 akar 5 sampingnya adalah 3 yaitu TANnya adalah hasilnya adalah 2 akar 5 jadi nilai Tannya adalah 2 akar 5 terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.